Jalan yang berliku Hai guys Terima kasih kerana menonton Faizal Hussein Youtube Channel Baiklah Seperti yang dijanjikan Ini adalah video pertama Jadi video pertama ni kita berceritakan tentang Motor saya Honda CRF250L Kenapa saya memilih motor ni? Kerana Apabila anak saya besar Dan pergi ke sekolah Saya rasa Memang lebih aris Kalau saya menggunakan motor untuk anak Untuk hantar anak saya pergi ke sekolah Jadi saya pun mula cari motor Jadi masa saya cari motor tu Saya cari dekat internet Dekat mudah Bila saya scroll-scroll motor yang ada dekat situ Tiba-tiba saya ternampak Honda CRF250L Ini dia motor dia Ok Motor ni pada saya dia memang popular Sebab bila saya menonton film-film Hollywood Saya pernah Ternampak motor ni dalam cerita-cerita James Bond Jason Bond Bond Legacy Ada banyak babak-babak yang mana hero dia orang tu Nanti akan curi motor Honda CRF250 ni Dan Kerja mengejar pun bermula lah Jadi itu yang membuat saya Tertarik untuk membeli motor ni Dan sejarah beli motor ni pun senang je sebenarnya Saya tak pergi buat kedai motor Saya berhubung melalui Telefon Tempah nombor motor ni 1967 Tahun kelahiran saya Bila dapat je Plate number ni Saya terus pergi kedai tu Dan Buat full settlement Dan ambil motor ni Buat balik Dan bermulalah Azroy di jalan raya Menghantar anak Ke sekolah Tak banyak Modification yang saya buat Dekat motor ni Cuma Kalau originally motor ni Dia tak ada datang dengan handguard lah Jadi handguard Saya memilih Jenis Zeta XC Protector Dia Dengan Bar dia sekali Satu set Yang mana Saya Pilih jenama ni Disebabkan Dekat sini Dia ada Signal indicator Jadi bila Handguard yang ada Signal indicator ni Saya bolehlah buang Original signal dia Jadi nampaklah Basked Motor ni kan Tak ada lah Nampak macam bapak-bapak Kemudian Saya tambahkan Bar Pad ni Bar pad Rental bar pad Kemudian Telefon Untuk Kegunaan Google map saya Dan Tak banyak sebenarnya Kalau kita tengok Bagian belakang pula Saya dah Tukar Tail tidy Yang saya order Semuanya Dekat internet Jadi bila ada Tail tidy ni Dia tak adalah Nampak macam Original dia Jadi yang lain tu Memang saya Suka maintain Original Pasal Bila motor ni Jadi lama pun Memang selalunya Orang memang cari Semua yang original Sebab tu saya tak Tukar pun apa-apa Seperti mana yang kita tahu Motor ni Kalau keluar daripada Kedai Original spek dia Sprocket belakang dia Adalah 42 42 gigi Jadi disebabkan Saya suka masuk hutan Trail yang saya main tu Dia macam Lebih kurang Hard enduro Dia Kita kena naik bukit je Jadi saya tukar Kepada gigi 50 Jadi lebih sesuai lah Dengan cara Saya masuk hutan tu Bila kita bercerita Tentang masuk hutan Masa kali pertama Saya masuk hutan tu Saya tengok Banyak kawan-kawan saya Yang naik Yang masuk sekali Dia orang banyak Pakai motor yang Bersisi 150 cc Jadi Saya selalu Saya macam bertanya juga Kenapa dia orang ni Pakai motor cc kecil-kecil Untuk masuk hutan ni Sedangkan saya pakai 250 cc Kalau awak semua nak tahu Kenapa Tengok ni Pakai motor cc kecil Dah tahu kenapa kan Dah tahu kan Okey Jadi sebenarnya Bila kita masuk hutan Kita perlukan motor yang kecil Sebab tu Dia orang semua pilih 150 cc Bila motor tu kecil Badan dia orang besar Dia orang senang Nak control motor tu Tak macam saya Macam saya Pakai motor ni Pasal saya pilih Saiz dia Ngam-ngam Dengan ketinggian saya Bila Contohnya macam saya 180 cm Jadi Sememangnya saya kena Pilih motor yang 250 cc Minimum Supaya dapat Tinggi yang sesuai Untuk ketinggian saya Jadi macam kan Kawan saya tu Bila dia orang masuk hutan Dia orang pakai motor yang kecil Sebab tu dia orang semua tak jatuh Saya je yang jatuh Okey Itulah sebabnya Okey Sekarang kita dengar Bunyi sound original dia Dengan original muffler dia Haa tu dia Bunyi original muffler dia Okey Motor ni 250 cc Tetapi Penggunaan petrol dia Memang Menjimatkan lah Saya bila isi Minyak tu Full tank Haa Dalam harga 15-16 ringgit Full tank dia Haa Saya selalu pakai 97 Haa Bila next Saya nak isi minyak tu Saya lupa Bila Saya isi minyak Yang kali terakhir Pasal selalunya Jadi maknanya Haa Penggunaan 15-16 ringgit tu Memang kalau saya Pergi balik Pergi balik Pergi balik Hantar anak saya pergi sekolah tu Dalam seminggu lah Lebih kurang Ku Jejak Jalan yang berliku Membaraji Waku Memburu Impian Ku Renang Laut Okey guys Itu saja untuk kali ini Haa Terima kasih Kerana menonton Faizal Husin Youtube channel Jangan lupa Like Subscribe Dan bagi komen Bagi komen Apa yang anda Nak saya cover Kenderaan apa Haa Boleh Haa Kemudian Terima kasih juga Kepada tim saya Haa Nizam Black Haa Atan Sagat Perkim Brahim Mona Allen Haa Dan terima kasih Kepada anda yang menonton Faizal Husin Youtube channel Para diwaku Memburu Impian Ku Renang Lautan Gelong